Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel warjok nih kali ini kami berada di daerah mancagar eh mancogeh daerah ujung sari ya ada di sebuah bukit yang ditengah sawah yang kurang katanya banyak mitos-mitos tentang sosok-sosok di sini yang jahil ini saya bersama Kang atep ya kebetulan kelahan di video kali ini saya kolib ya dengan channel SC boosting ini sekitaran dibawah sini ya sawah ini saya bersama kameramen ini sudah ada interaksi ya nyaman nyaman rata nyaman kul nyaman kil nyaman kil e hijau Tampur asuh Tampur asuh Tampur asuh Tampur asuh Di dalam siapa ya Um Chualox Soe Sudah lama anda Kira-kira Ini どun Cepat murung Banyak dulu yang mungkin bersihlar sini Mendingnya minta kekayaan atau minta apa gitu Mana? Mungkin anda tahu disini yang dikunjungnya seperti apa Yang bersihlar yang membuat kepala manusia Kira-kira tahu namanya atau Enggak sebagai apanya gitu Sampai sekarang Tapi sampai sekarang masih ada juga yang datang untuk minta kekayaan gitu Sekarang udah nggak ada Ya mungkin Apa tuh Terima kasih atas informasinya Tiba-tiba mediator kami Langsung kerasukan Oh ternyata datangnya Tadi katanya kalau nggak salah Siapa tuh Cak Tralodaya Situ kalau nggak salah dengan gitu Ya itu sebagai bawahannya Yang Ular Berkepala manusia Perwujudannya Dan dulunya Tempat ini Tempat ini Suka dipakai munjung Buat kekayaan Mungkin Kogel juga Mungkin juga Bisa terjadilah Kogel Ini perwujudannya Dari bawahnya dulu Mungkin begitu ceritanya Dan saya akan mencoba lagi Menurutnya di dalam Aura Auranya sangat besar ya kan Sangat-sangat besar sekali Di sini Sangat-sangat Ya sangat besar Auranya Utama dari Aura negatifnya Sekarang sini Tanyak aura Ya negatifnya Daripada Aura yang besar Tempat ini Katanya Suka dipakai Dari Unjung Buat kekayaan Kita buat kekayaan Atau Eh yang lain-lain Mungkin Buat Togel-togel juga Mungkin juga Gitu Dulunya Di sekitar area sini Ini di Area sekitar Dari Ujung Sari Ujung Sari Ujung Sari Mancogeh Di daerah Bukit ya Gunungan juga Mungkin juga Disini Banyak masuk-masuknya Di antaranya Mungkin yang Barusan Yang masuk Terus ya Ada Ular yang Berkepala Dua Atau Ya ular yang berkepala Tidak Saat ini Yang Ular berkepalanya Belum muncul lah Tapi Kalau Ular biasa yang gede Sudah ada Di sekitaran sini Asli Ada Kita Kebanyan Berkepala Apa Kebanyan Ketua Selepas Kebanyan 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 ini episode melanjutkan hari-hari dua hari ke belakang ya penelusuran di daerah yang katanya gunung ini ada kata-kata pada lorong gaibnya yang menuju semuanya menuju ke Perum Cisalak ya jadinya Aura disini lebih besar setelah ngobrol-ngobrol Kak Atet penasaran dengan Aura disini yang sangat besar Alhamdulillah hari ini bisa ke sini ya cuaca juga mendukung sudah interaksinya sudah berpunculan sekitar hidung sudah tapi beliau iyalah jadi silahnya jangan nah Kang disini apakah ada kerajaan atau gimana Kang kerajaan gaibnya nah ini kekerang dari sini memang ada sebuah kerajaan daerah juga pasti ya bukan kerajaan lah kaya kerajaan tapi bukan kerajaan tapi bisa juga ada perkumpulan-perkumpulan di saat-saat tertentu gitu kerennya nggak ada apa kaya istana yang mereka atau gimana enggak ada cuma tempat perkumpulan kalau tempat-tempatnya nah banyak ya istilahnya entah bersembunyi atau gimana karena pokoknya di daerah sini banyak di saat-saat tertutu kumpul lah ini kenapa makhluk-makhluk makhluk-makhluk iya tapi banyak-banyak di sini makhluk-makhluk yang negatif negatifnya ya barusan saya melihat kelebatannya di sini apa ya kayak lari ces ini secara pas ujung mata ini jangan ada katanya ada di tengah ya di tengah bumi aku ingin pakai nginum tapi saya nginum lagi coba kita lihat ya sepuluh di makhluk tidak tetap 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 terjumpai tetap Hai Bustin akan coba masuk ini juga banyak bebatuan-bebatuan Iya seperti halnya di pati rasan-pati rasan gitu banyak bebatuan ada perlawanan sebelah saling interaksi lari katanya emang banyak energi tapi yang dapat dihidupkan kata-kata mau mencari energi yang lebih besar gawir-gawir ada kelapa katanya energinya ke belakang lagi ke arah kita datang lebih besar selamat menikmati Aduh jalannya ribuh banyak-banyak rumput yang udah tinggi ya ya ada yang berkumpul ada sangat barusan ada suara ya kalau kalian dengar barusan ada suara menangis ya saya ketawa Oh tuh sebelah sana ada ya ada ya ya selamat menikmati 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 lumayan cukup merinding selamat menikmati 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 Aduh, apa ya, saya juga jadi. Nah, ini kan sawah ya. Mohon. Bang, naik, bentan. Kayak bentan, nak. Kayak ada yang ketuk. Ini saya nyuruh kurang. Yuk, tim bisa selamat, tim. Soalnya energinya cukup besar. Guys, karena energinya cukup besar, saya tidak berani mendekati ini. Langsung takutnya efeknya ya, kena imbasnya, kena HP lagi. Nah. Lemparan. Allah Allah. Allah Allah. Atamu al-Hashimah. Atamu al-Hashimah. Atamu al-Hashimah. Jadi, ini fokus. Apa ya? Ada suara lemparan lagi ya. Kita dengar sebelah sana. Jadi, berpindah-pindah. Balik lagi ke sebelah-sebaran. Balik lagi ke sebelah-sebaran. Yuk, salawat yuk. Salallahu ala muhammad. Salallahu alayhi wasalam. Salallahu ala muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya lagi di daerah Mancogeh lagi nih, Dung Sari ya. Ada sebuah batu yang sangat besar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya ini sebuah tempat ular ya, berkepala manusia. Saya collab lagi ya dengan SC Booster ya, eh SC Boosting ya. Ini di lingkung sama kolam. Ini batunya. Nanti kita lihat bersama Kang Atep lagi ya. Untuk auranya yang saya rasakan cukup merinding ya, sampai ke kaki. Ini kolam-kolam ya. Nah, suara apa itu? Enggak kelihatan ya. Barusan ada suara entah yang pukul-pukul atau gimana ya? Ya, kayak yang pukul-pukul. Yang pukul-pukul nih, sebelah sini. Kayaknya. Tuk, 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 tuk. Kayak keuntungan gitu lah. Kayak keuntungan tapi nggak ada siapa-siapa. Nggak ada orang. Kita nanti lanjut ya ekspor. Terima kasih. Nanti belakang sama kolamna dia? Kami, kami dengan niakin ditutup. Kami bisa nanti. Ya nak, ya? Ya nak. Ya nak? Ya nak? Ya nak. Ya nak, ya nak. Ya nak. Ya nak. Ya nak. Ya nak. Ya nak. Nah. karena energinya yang cukup besar ya di sebelah sini jadi cukup menguras energi Kang Ateb ya kita Kang Ateb istirahat dulu untuk memulihkan air dan ujiannya nanti kita lanjut lagi ya guys tetap pantang terus channel wajib nih sekarang kita mulai caranya Kang Ateb barusan udah meminta izin daerah sini coba masuk kedalannya mendekati batu ini cewek dengan Kang Ateb mau mencoba mewujudkan dari batu sini nih hilang lagi di bawah semang balong ya bahwa setiap kelicin biasa bundet ayo yang ini enggak ada tempatnya kita sedia disini kalau menarik kandung tersebut tuh harus ini hanya supaya enggak terlalu energi yang berada di benda tersebut tuh langsung ke apa namanya tuh beraduan saya lihat dari sisi sebelah sini tersebut terlalu dapat kebatuan yang berada di sekitar angkat yang cukup lumayan kuat kita bantu dengan doa terwujudan dari hasil manifestasi yang ditarik oleh tangan air 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 Nanti kita lihat ya, hasil manifestasi barusan dari bentuk. Pas banget, hati-hati lah. Mundur, mundur, mundur. Simpenlah, simpenlah. Eh, perlawanan. Yuk, yuk, cepat. Yuk, ayo. Cepat, cepat, cepat. Cepat. Ada apa? Laman, lewet elaman. Masih ada perlawanan ya. Dari sosok mahluk kastral yang takut kolam disini. Jangan tahu, tercaya-caya akan ada ini. Kalau kita, ya. Cepat, cepat, cepat. Cepat, cepat. Kalau kita, ya. Put, minyak mana put? Ya, jangan tahu. Ini penggunaannya untuk ada-ada yang lain. Nah. Ini, ya. 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 airnya ya batu aki eh eh energinya tarikan isi energinya belum dinetralisir jadi rentan kalau dipegang dituturkan seperti ya saya mencium aroma hanyir ular gitu ya enggak gini kalau besar mungkin cukup sekian dulu ya iya karena semakin malam ini mungkin udah lebih dari jam 12 ya iya takut beresiko lagi ke tim mungkin penelusuran kali ini cukup udah ditutup sampai disini saja tetap kita harus selalu percaya dan yakin pada Allah subhanahu wa ta'ala panten ini sebatas hiburan saja ya Hai wabillahi ta'ala hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di dunia onat alih ini nah inilah sahabat warjuk nih ya hasil penarikan dari di sekitaran batu di daerah mani cogeh ujung sari sekali lagi diharapkan jangan percaya terhadap benar-benar seperti ini ya itulah video kali ini semoga bisa menghibur lagi ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai